selamat menikmati tangan G-Shock oke di depan saya ini sudah ada jam tangan G-Shock langsung saja kita buka serinya ya kita lihat dulu serinya GA-2100HC-2A oke kita buka langsung ini untuk packingnya dia yang terbaru seperti ini ya G-Shock jika seri sebelumnya dia polos untuk boxnya dan untuk box kalengnya juga mengikuti motif box luarnya nah ini untuk jam tangannya ini seri bukan seri ya ini warna terbaru dari keluarga seri GA-2100 ya nah meskipun warnanya baru tetap mempertahankan materialnya carbon core seperti ini untuk bekasnya dan disini untuk warna terbarunya dia itu transparan seperti ini warna biru dan putih ya ini bagus banget ini untuk cewek masih masuk ya karena diameternya tidak terlalu besar seperti ini di tangan cewek tidak terlalu besar ya dan dia juga termasuk yang tipis untuk ketebalannya dan jam tangan ini juga cukup ringan karena dia ada bahan karbonnya oke untuk jam tangan ini dia tetap mempertahankan ciri high G-Shock yaitu shock resist atau anti-banting dan untuk water resistnya sendiri bisa sampai kedalaman 200 meter dan untuk jam tangan ini juga dilengkapi fitur seperti stopwatch, alarm, timer dan juga UTC atau jam dunia untuk tampilannya disini ada digital dan juga analog oke untuk settingnya langsung saja disini ada 4 tombol ada tombol adjust, mode light dan juga start nah kita coba dulu untuk setting ya pertama pencet tombol adjust ini sampai bunyi beep nah kita tunggu oke setelah itu kita disarankan untuk mencari zona waktunya terlebih dahulu kita carinya BKK atau Bangkok nah ini setelah zona waktunya sudah pencet tombol mode ini di SD-nya di off-kan saja nah masuk ke setting format jamnya mau 12 atau 24 untuk pindah 24 pencet tombol kanan bawah mode lagi oke ini masuk setting jamnya ya ini detiknya terlebih dahulu setelah itu jam oke mode lagi ini untuk menitnya ya mode lagi masuk setting tahun dan pencet mode bulan dan yang terakhir tanggalnya nah kalau sudah oke semua tinggal dipencet aja tombol adjust satu kali untuk menyelesaikan setting dan untuk jarum jamnya atau jam analognya itu akan otomatis mengikuti jam digital yang tadi sudah kita setting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati